Intro Ini cukup menarik ketika sebuah perkembangan teknologi informasi mengubah proses bisnis. Tidak hanya di bidang IT, tetapi juga menyangkut bidang-bidang lainnya. Salah satu yang terkena dampaknya dan cukup berpengaruh, cukup besar adalah teknologi atau tepatnya bisnis transportasi online. Nah, selama ini kita ketahui bahwa bisnis transportasi selalu dikelola oleh sebuah perusahaan. Dengan perubahan teknologi ini, membuat transportasi yang dikelola oleh perusahaan ternyata bisa dikelola atau dimiliki oleh individu-individu masyarakat. Perubahan ini membuat akhirnya banyak masyarakat ikut mencicipi bisnis transportasi ini. Tetapi dampaknya ternyata membuat sebuah konflik dengan transportasi konvensional. Dan ini bisa terlihat ketika kemarin di Jakarta sampai ada persinggungan fisik antara pelaku bisnis transportasi konvensional dengan online. Di sisi lain, tidak hanya terjadi di Jakarta, juga terjadi di Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Dan cukup menarik ternyata, untuk di daerah tentu ini, transportasi konvensionalnya bukan berbentuk taksi. Tetapi berbentuk yang sering kita sebut dengan becak bermotor. Jadi kalau di kota Medan, di sini bukan persinggungan antara transportasi online, berarti taksi dengan taksi, tetapi justru dengan becak bermotor. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak begitu tegas, atau bisa dikatakan agak gamang, melihat perubahan teknologi, sehingga regulasinya pun tidak bisa membuat semua pihak happy, dalam arti bisa menerima bahwa ada perubahan-perubahan ini. Yang cukup aneh juga di sisi lain adalah, hal ini juga terjadi di negara lain, tetapi tidak sampai terjadi sebuah konflik besar. Contohnya di Singapura, di Singapura ini, perubahan ini ternyata tidak berdampak besar terhadap transportasi konvensional. Nah, tapi kita akan lihat lebih jauh lagi, bagaimana mereka berbicara, dan bagaimana masyarakat berbicara mengenai hal tersebut, baik pelakunya maupun masyarakatnya. Dan kita akan saksikan di dalam rakyat bicara bersama saya, Arya Sinulinggar.